ketika dalam masa pengobatan itu teman-teman itu hindari dulu makanan yang selamat malam teman-teman jumpa lagi bersama saya di channel kabar sehat nah di video kali ini saya akan merequest dari beberapa pertanyaan teman-teman yang karena banyak sekali yang bertanya gatal-gatal yang sering terjadi pada tubuh ya ada yang gatal-gatal seperti bernana kemudian ada gatal-gatal seperti bentul-bentul kecil kemerahan kemudian ada juga gatal-gatal yang ketika digaruk itu menjadi infeksi atau licet sudah banyak sekali ya jadi disini saya akan memberikan apil atau tablet ya yang sering dijual di apotek buat teman-teman nanti mungkin bisa membelinya ketika teman-teman itu mengalami gatal-gatal disini saya akan mereviewnya satu persatu dan ini nanti tidak saya sebutkan obatnya ya mereknya tapi untuk kandungannya itu nanti saya sebutkan dan nanti kalau teman-teman itu mau bertanya silakan tanya di kolom komentar dan itu nanti insya Allah akan saya jawab teman-teman nah jadi teman-teman di video kali ini di depan saya ini ada tiga macam ya tiga macam tablet atau pil yang sering kita kenal ya yang bersifat untuk mengobati gatal-gatal baik itu seperti kadas, kurap, panu ataupun gatal-gatal yang kecil-kecil bentul-bentul berwarna merah di seluruh tubuh yang banyak sekali dikeluhkan saat ini oleh teman-teman ya mungkin saat ini tuh banyak sekali ya penyebab gatal-gatal itu mungkin kita ya terkadang sudah menjaga kebersihan tapi ada tingkatan yang memang alergi kulit terhadap makanan-makanan tertentu yang sering selama ini kita makan tanpa kita sadari ternyata itu bisa membuat gatal-gatal di sekujur tubuh kita dan itu sangat mengganggu kali setiap kita itu aktivitas di siang hari ataupun di malam hari ketika tidur karena kalaupun tidur itu gatal-gatal yang kita rasakan itu pasti sangat mengganggu seperti itu teman-teman jadi teman-teman nah di depan saya ini teman-teman ini adalah satu tablet ya yang kandungannya itu ketoconazole sebenarnya ini ada merek dagangnya ada ya tapi teman-teman nanti bisa tanya di kolom komentar saja supaya lebih aman ya dari pelanggaran youtube seperti itu nah yang kedua teman-teman yaitu ada cetrigin cetrigin ini cetrigin ini macam-macam ya ada yang jenerik dan juga ada yang merek dagang seperti itu kemudian yang ketiga itu ada deksa nah jadi teman-teman nanti bisa tanya di kolom komentar untuk harganya ya untuk harganya ini saat ini dibanderol dengan harga 15.000 sampai 18.000 seperti itu dan ini dibanderol dengan harga 2.000 sampai dengan 5.000 rupiah jadi tergantung di mana teman-teman itu tinggal ya kemudian yang ketiga yaitu ada deksa atau yang kita kenal dengan deksa metason nah ini harganya juga sama sangat-sangat terjangkau kisaran antara 2.500 hingga 5.000 jadi tergantung di mana lokasi teman-teman berada nah nanti teman-teman ketika teman-teman itu mengalami gatal-gatal saran saya teman-teman itu bisa minum 3 macam ini ya 3 macam ataupun kalau sudah parah ya tapi kalau belum parah ini bisa teman-teman minumkan 2 ini saja nah saran saya dalam masa pengobatan nanti teman-teman itu jangan makan yang makanan penyebab gatal-gatal ya banyak sekali ya kita kenal ya seperti kacang-kacangan kemudian siput-siput ya pokoknya banyak sekali ya kita kenal itu seperti kerang ataupun yang lainnya ya itu bisa menyebabkan gatal-gatal teman-teman nah jadi kalau teman-teman itu dalam masa pengobatan saran saya teman-teman itu jangan makan makanan yang menyebabkan gatal-gatal karena itu nanti kalau teman-teman dalam masa pengobatan tetap makan makanan yang menyebabkan gatal maka akan sulit sekali yang namanya pengobatan gatal-gatal pada kulit atau tubuh teman-teman jadi itu saran saya Jadi sebaiknya ketika dalam masa pengobatan Itu teman-teman itu hindari dulu makanan yang bersifat menyebabkan gatel-gatel pada kulit Oke teman-teman mungkin itu saja video dari saya Buat teman-teman yang ingin bertanya bisa kolom di kolom komentar Sampai jumpa, bye-bye